Intro Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini Marahnya Sintai Yong saat timnas Indonesia dianggap remeh Kami kerja keras tidak hanya asal ngomong aja pungkasnya Komentar sangat mengejutkan Adam Alis, Usai Sadil Ramdhani dicoret dari timnas Indonesia Alasan Sintai Yong pedet timnas Indonesia raih kemenangan di Piala Asia 2023 Saya tahu tim ini berkualitas tinggal tunggu waktunya saja Sintai Yong sadar lawan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Andalkan penguasaan bola, ini kontra strateginya Kekuatan timnas Indonesia baru 70% Sintai Yong pemain bisa bikin super kejutan Marahnya Sintai Yong saat timnas Indonesia dianggap remeh Kami kerja keras tidak hanya asal ngomong aja pungkasnya Pelatih timnas Indonesia Sintai Yong optimis timnya bisa menembus 16 besar Piala Asia 2023 Seperti diketahui target tersebut sudah disampaikan oleh Sintai Yong sejak jauh hari Bahkan squad Garuda mengincar 4 poin dari babak fase grup agar menjaga asal lolos ke babak selanjutnya Tentunya menghadapi Jepang, Irak, dan Vietnam bukan hal yang mudah di turnamen ini Sintai Yong menjelaskan bahwa target terdekat mereka adalah mencapai babak 16 besar Selanjutnya secara bertahap Witan Sulauman DKK akan menghadapi tantangan ke depan Namun fokus utamanya tetap memberikan hasil terbaik di fase grup Setelah kami mencapai babak 16 besar, kami akan fokus untuk maju ke perempat final Kami akan mempersiapkan diri untuk turnamen Dengan mengambil satu langkah demi satu langkah Kata Sintai Yong Menariknya pelatih berusia 53 tahun ini menilai bahwa kondisi tersebut membawa mereka jauh dari tekanan Pemain hanya dituntut untuk memberikan kemampuan terbaiknya di lapangan Saya tidak peduli dengan peringkat FIFA Faktanya peringkat yang rendah menghilangkan tekanan dari saya dan para pemain Tegasnya Saya juga mengatakan kepada para pemain Peringkat FIFA hanyalah angka Saya rasa kekuatan Indonesia tidak serendah itu Ucap Coach Sintai Komentar sangat mengejutkan Adam Alis Usai Sadil Ramdhani dicoret dari tim Nas Indonesia Nama Sadil Ramdhani resmi dicoret dari skuad tim Nas Indonesia jelang Piala Asia 2023 Ada Alis pun memberikan komentarnya untuk pemain Sabah Football Club tersebut Akhirnya pelatih asal Korea Selatan tersebut memilih 26 pemain yang akan berlaga di Piala Asia 2023 Dari 26 pemain tersebut nama Sadil Ramdhani dipastikan dicoret Pemain asal Raha Sulawesi Tenggara itu dicoret dan ia digantikan oleh Adam Alis Baik Adam Alis maupun Sadil Ramdhani dipastikan memiliki posisi yang sama Setelah penyecoretan Sadil, Adam Alis pun memberikan komentarnya untuk pemain berusia 25 tahun tersebut Pemain Borneo Football Club tersebut mengunggah foto bersama Sadil Ramdhani di Instagram story-nya dan memberikan komentarnya Adam Alis tak segan memuji bahwa Sadil adalah pemain terbaik Duet kamar yang luar biasa kita tahu kamu yang terbaik Sadil Ramdhani tulis Adam Alis dengan memberikan emotikon hati Dengan begitu Sintayong dipastikan resmi mencoret Sadil Ramdhani dan Arkan Fikri tepat jelang Piala Asia 2023 ini Akan tetapi keputusan akhir Sadil dicoret dan justru mantan pemain Bayangkara Football Club yang dipilih Sintayong Walaupun tak ada alasan pasti, Timnas Indonesia bakal siap tempur menghadapi tiga lawan kuat di Piala Asia 2023 Alasan Sintayong pedet Timnas Indonesia raih kemenangan di Piala Asia 2023 Saya tahu tim ini berkualitas tinggal tunggu waktunya saja Sintayong mengaku percaya diri bisa membawa Timnas Indonesia raih kemenangan di Piala Asia 2023 Berbekal pengalaman membuat ahli strategi asal Korea Selatan itu merasa pede Timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam di Piala Asia 2023 Di atas kertas, Squad Garuda menjadi tim underdog alias tidak diunggulkan di grup tersebut karena memiliki ranking FIFA terendah Timnas Indonesia hanya menempati peringkat 146 dunia, tertinggal jauh dari Jepang yang menempati peringkat 17 dunia Irak 63 dunia dan Vietnam 94 dunia Kedati demikian Sintayong tetap percaya diri Squad Garuda mampu meraih kemenangan Saya punya banyak pengalaman di turnamen dan saya menggunakannya untuk berkomunikasi dengan para pemain Ini memberi saya kepercayaan diri, ujar Sintayong Semuanya akan saya coba manfaatkan berdasarkan pengalaman saya Jujur saja, Indonesia adalah tim yang berkualitas Saya tahu harus melangkah kemana dan memimpin tim menuju kemenangan tambahnya Saya pikir hasilnya mungkin satu kemenangan, satu seri, dan satu kekalahan di babak penyisihan grup Kita harus mengalahkan Vietnam dan berusaha mendapatkan setidaknya hasil imbang dengan Irak Tegas Sintayong Sintayong sadar lawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 2023 andalkan penguasaan bola, ini kontra strateginya Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menyadari lawan di Piala Asia 2023 akan mendominasi penguasaan bola Karenanya juru taktik 53 tahun itu akan menggenjot anak asuhnya agar bisa menciptakan peluang lewat serangan balik Di Piala Asia kemungkinan besar lawan akan lebih mendominasi penguasaan bola Ujar Shin Oleh karena itu, kami akan berlatih untuk situasi itu agar pemain dapat menemukan peluang lewat serangan balik Dan menciptakan peluang bagus Imbu pria asal Korea Selatan itu Satu hal yang pasti, Timnas Indonesia kalah 0-5 dari Timnas Iran dalam laga uji coba terakhir di Alrayan Sports Club Qatar Selasa 9 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat Itu merupakan hasil negatif ketiga secara beruntun usai takluk dari Timnas Libya 0-4 dan 1-2 Harapan Coach Shin semua bermain tanpa ada beban agar tidak terjadi kesalahan dan tetap semangat kejar bola seumpama tertinggal gol dari lawan Kekuatan Timnas Indonesia baru 70% Shin Taeyong, pemain bisa bikin super kejutan Shin Taeyong menyebut kekuatan Timnas Indonesia baru 70% jelang Piala Asia 2023 Juru taktik asal Korea Selatan itu yakin para pemain bisa memberikan kejutan di laga fase grup nanti Squad Garuda tampil kurang meyakinkan pada 3 kali laga uji coba jelang Piala Asia 2023 Jordi Ahmad dan rekan-rekan menelan kekalahan beruntun di 3 laga tersebut Terakhir, Timnas Indonesia dipaksa mengakui kehebatan Iran Squad Garuda digulung 5 gol tanpa balas pada laga uji coba yang berlangsung tertutup di Qatar Meski demikian 3 hasil negatif tadi sama sekali tak membuat pelatih Shin Taeyong risau Ia bahkan tetap optimis para pemainnya bisa memberikan kejutan di fase grup Piala Asia 2023 Performa kami baru sekitar 60 hingga 70% hingga pertandingan persahabatan melawan Iran pada tanggal 9 Januari Kata Shin Taeyong dilansir dari Sports Soul Pemain hanya perlu menaikkan 20% lagi selama 5 hari tersisa Selama pemain tidak melakukan kesalahan, pemain bisa membuat kejutan Ujarnya lanjutnya Laga awal bertemu Irak jelas bukan lawan mudah bagi pasukan Shin Taeyong Meski demikian hasil maksimal harus tetap menjadi target utama Timnas Indonesia Demi menjaga asa untuk lolos dari fase grup Terima kasih telah menonton!